PUBG Mobile versi 3.0 resmi dirilis! Dalam pembaruan ini, kami menambahkan banyak mekanisme baru yang akan meningkatkan pengalaman bermainmu. Yuk kita simak pembaruan pada mode klasik. Pertama, ada pembaruan senjata. Dalam versi baru ini, kami menambahkan atribut baru pada Bolt Action Sniper Rifle. Kini, senjata ini bisa menembus rompi dan tubuh, serta musuh di sepanjang lintasan peluru dan menimbulkan damage penetrasi. Selain itu, pengurangan durabilitas armor akibat tembakannya juga akan meningkat dengan begitu, satu tembakan bisa menyingkirkan beberapa musuh. Selain paling OP, aksi ini juga yang paling menantang di PUBG Mobile. Buruan ikuti tantangannya. Dengan pembaruan ini, kami yakin Bolt Action Sniper Rifle akan jadi pilihan utamamu di musim depan. Selanjutnya, ada pembaruan kendaraan. Di versi baru, kamu bisa memakai perban dan obat-obatan energi sambil menyetir. Tapi, perlu kamu ketahui bahwa kit medis dan kotak P3K masih belum bisa dipakai sambil menyetir. Jadi, kamu nggak perlu cemas karena nggak bisa heal saat keluar dari zona biru sambil nyetir. Kami juga menambahkan skuter ke Erangel, Miramar, dan Living. Di mode klasik yang sudah diperbarui, agar pengalaman bermainmu jadi lebih mulus dan realistis, kami mengoptimalkan aksi dasar. Seperti gerakan dasar, memanjat, dan jatuh. Selanjutnya, saat X. Kami juga mengoptimalkan animasi overlay dan memperbaiki bug pada scope. Terakhir, saat menembak, kami meningkatkan kecepatan dan respon saat beralih senjata, menyintip, dan melakukan aksi lainnya. Untuk mengurangi lag, jangan cemas. Pembaruan ini, nggak makan banyak memori kok. Kami yakin bahwa versi baru ini akan memberi pengalaman bermain yang lebih baik. Di versi baru, semua pengaturan terkait parasut akan dikelompokkan menjadi satu. Pada saat yang sama, di pengaturan sesuaikan tombol, kami menyesuaikan urutan ganti amunisi di jendela ganti amunisi Metro Royal. Di halaman sesuaikan tombol untuk karakter, saat menempatkan tombol isi peluru di dekat tepi atas layar, jendela ganti peluru akan diperbesar ke arah bawah. Selain itu, di halaman sesuaikan tombol untuk kendaraan, kendaraan dalam kategori yang sama akan mempunyai layout tombol yang sama juga di mode bertema dan World of Wonder. Yuk, pakai layout baru dan kuasai peta baru! Di versi baru, jika kamu menyingkirkan pemain secara berturut-turut dengan Shadow Blade, tekan ikon di pojok kanan atas layar untuk menonton sorotannya. Kami juga mengoptimalkan halaman hasil Chicken Dinner dengan UI moment kemenangan baru dan menyesuaikan timer keluar pertempuran. Kami juga menambahkan joget perayaan bertema Shadow Force. Menang di mode Shadow Force, dijamin lebih seru. Temukan lebih banyak konten menarik dalam game.